Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Hari ini kita bisa kembali berkumpul di Sekretariat Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Dan selamat datang untuk ibu-ibu Ini forum tanah air, forum diaspora Indonesia di lima benua Ini suaminya Bang Tata Ksantra, istrinya hadir di sini Yang lain juga selamat datang Saya tidak akan sebutkan satu persatu Mari kita mulai kegiatan ini dengan lebih dulu Supaya mendapat keberkahan kita membaca doa Memanjatkan doa kepada Allah SWT Dan akan dibimbit oleh Habib Musil Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita melaksanakan diskusi publik pada hari ini Mari sama-sama kita membaca doa Muhajad kepada Allah SWT Agar kegiatan ini diperkai Diridoi dan diberikan kekuatan untuk memenangkan perjuangan kita sebagai bangsa Indonesia Al-Fatiha A'udhu billahi minashayatlanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inuhdina surat al-mustakim Surat al-lazina an amta alihim Ghairul maghubi alihim Allahumma salli ala muhammad Wa ala alih sayyidina muhammad wa sallim Radhiallahu ta'ala Angkuli shahabati rasulullah ijma'in Allahumma la tada'lana fi majlisina Hadha zanban ilo ghafarta Wa la haman ila farajtah Wa la dainan ila qadaitah Wa la amin sartartah Wa la hajadhan ilhawa'ajid dunya al-akhirah Ila wafarta wa sartaha Allahumma aizal islam wal muslimin Wa aslih bulat al muslimin Wa alif bayna kulubihim Wa aslih dhata baynihim Wa ala atuhika wa atuhihim Wa wafikum il-amil Fasih al-akhir islam wal muslimin Rabbana hablanam Nunggu rahmah Inna gantil wahab Rabbana adina fi dunya hasanah Wa fi al-akhrati hasanah Wa kina adha benar Subhanakur abil izzati amai sifun Wassalamualaikum warahmatullahi wabil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Habib Mufsin Ini simple saja Tidak ada sambutan-sambutan Jadi saya langsung membuka Dan sekaligus Memandu acara ini Dan untuk itu Saya undang para narasumber Untuk naik ke panggung Yang pertama Prof. Dr. Sri Yadi Swasono Ini Kita tidak Sebenarnya kalau soal jabatannya Tidak perlu kita kenalkan lagi ya Yang kedua Kita undang Bapak Brigjen TNI Punawiran Hidayat Purnomo Beliau adalah ketua umum Gerakan Bela Negara Langsung dari Bandung Pak Atau dari Jakarta Pak Bandung Lagi serius Nggak dengar Kamu beth lagi dalam perjalanan Tapi terus Kami minta juga Pak Bahtiar Hamzah Untuk naik Silahkan Saya perlu kenalin enggak Pak Saya bapak Bapak Nah picinya udah sama Senang sekali Saya Hirs Bunarif Dari Forum News Network Bisa kembali Menjumpai Anda Dan memandu Diskusi Yang diselenggarkan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Dan Temanya kali ini adalah Mengkaji pernyataan Presiden Tentang pengakuan pelanggaran HAM Berat di masa lalu Dan dampaknya dalam Kehidupan sosial Berbangsa dan bernegara Sekarang yang sudah hadir Ada tiga orang narasumber Di samping saya Orang pasti akan bertanya-tanya Kenapa Prof. Sri Yadi Yadi suasana yang diundang Karena beliau seorang ekonom Tapi kalau yang tahu CV dari beliau Beliau ini Juga aktif mengajar Lilian Hanas Di seskuat juga Jadi banyak bersentuhan Dengan persoalan-persoalan Tidak hanya Tidak hanya ekonomi Tapi saya kira ini berkaitan Kalau disebutnya Politik ekonomi Itu ada kaitannya Seperti ini juga Dan di sebelahnya Ada Brigjen Purnawirawan Hidayat Purnomo Ini beliau adalah Apa ini? Geng para apa? Iya pokoknya Iya Pokoknya gengnya Anu Gengnya para Pempela negara Gak bagus Dan dulu lama Saya tahunya Beliau itu lama Di komunitas intelijen Waktu di militer Masih aktif Masih seger Saya pikir belum pensiun Ternyata udah pensiun Beliau Karena wajahnya masih seger Dan Pak Bhatia Ramzah Saya gak akan kenalkan detail Beliau ini juga politisi Aktifis Dan juga pernah menjadi Menteri di kabinetnya Pak Susilo Bobang Yudharyon Nanti kita akan bergabung Dengan kita Bang Ubaidila Badrun Yang sedang dalam perjalanan Tentu tadi saya dalam Waktu Off the record Tadi ya Sebelum di Sebelum di Redekam Saya juga Mesti memberikan juga perspektif Tentang pelanggaran HAM Pelanggaran HAM Dan itu kita selalu bicara Masa lalu Tapi kita melihat Bahwa masa sekarang ini Juga banyak sekali Terjadi berbagai Pelanggaran-pelanggaran HAM Tapi orang Kemudian tidak menyadarinya Karena selalu Bicara bahwa Pelanggaran HAM itu Yang berkaitan dengan Hal yang bersifat Fisik gitu Dan orang khususnya Kemudian kalau bicara Pelanggaran HAM Di masa lalu itu Spesifiknya pada Peristiwa G30 SPKI Dan lebih spesifik lagi Kalau bicara G30 SPKI Itu selalu yang Yang menjadi korban Itu yang disebut adalah PKI Padahal Sebenarnya dalam Peristiwa G30 SPKI Itu juga banyak sekali Korban-korban dari kalangan Kalangan mati Islam Dari kalangan TNI Dan sebagainya Yang Tetapi Itu Yang selama ini Kayaknya luput Dari pembicaraan kita Mari kita Bicara Soal itu Tapi saya ingin juga Kita maju ke sedikit Kedepan juga Berkaitan dengan Pelanggaran-pelanggaran HAM Yang terjadi Yang harusnya Yang juga tidak kalah seriusnya Berkaitan dengan Masyarakat demokratisasi Di Indonesia Kita mulai dari Profesor Sri Yedis Sudara sekalian Sudara sekalian Yang melanggar HAM Itu PKI HAM yang dalam artian fisik saja Bapak saya dibunuh PKI Tahun 48 Dan saya melihat Bagaimana PKI Membunuhi Orang-orang Terutama Para ulama Para ulama Islam Di pancung itu Dan darah berada di mana-mana Saya melihat Pada waktu itu Saya usia 8 tahun Yang dibunuh banyak sekali Di Madiun Dan di Keresiden dan Madiun Di Ngawi Itu saya melihat sendiri Jadi Yang salah siapa? Pernyataan Keresiden yang demikian Itu artinya apa? Yang salah adalah Orang Islam Dan TNI Oleh karena itu saya Beberapa kali bicara TNI harus bersikap Dan membantah Pernyataan ini Dan berbuat sesuatu Ya Kenapa Kok yang ditonjolkan Oleh Bapak Presiden Adalah korban-korban PKI Padahal korban dari Yang non-PKI Jenderal-jenderal kita Juga dibunuhi Dan juga Banyak umat Islam Yang dibunuhi Di Bantai Di Jawa Timur Banyak sekali Kenapa itu Tidak menjadi perhatian Presiden? Jenderal saya Menginginkan Betul-betul BKI dan umat Islam Membantah itu Dan menunjukkan Bukti-bukti Bahwa yang kejam Adalah mereka Saya lah melihat Kekejaman itu Sejak kecil Dan juga tahun 65 Saya juga melihat Kekejaman itu Jadi barangkali Sudah saatnya Saya akan bicara Sedikit lain lagi ya Mas Herru Begini Presiden sudah beberapa kali Melanggar konstitusi Melanggar konstitusi itu Sesuai dengan undang-undang dasar Yang harus ditindak Yang harus ditindak Meng melanggar konstitusi Jadi Saya mengharap Para ulama Terutama TNI Yang membuat pernyataan Kenapa DPR tidak Bertindak Kenapa DPR tidak Apa itu Mengimpis itu apa ya Memaculkan Kenapa DPR Diam saja Pelanggaran konstitusi Didiamkan DPR Ya DPR harus dibubarkan kan Kalau begitu Kalau tidak bisa berfungsi Dan membubarkan DPR Barangkali ya Keadaan darurat Yang memaksa saat ini Nah Banyak pelanggaran-pelanggaran konstitusi Sudah dilakukan Oleh rejim ini Yang terutama adalah Melanggar Mengundur Pemilu Pemilu satu hari diundurnya Sudah melanggar itu Nah jadi sekarang Saya hanya mengatakan Soalnya Difukuskan Kenapa Wakil-wakil rakyat Yang memaku Mengaku Wakil rakyat Yaitu DPR Dan MPR yang ada Tidak bertindak Tidak mau Mengimpeach Presiden Atau mereka Bagian dari Rejim yang Dolem ini Jadi kalau perlu ya Kita harus berani Membuat pernyataan Bubar DPR Tidak berfungsi Tidak menjaga Kedolatan negara Tidak menjaga Wibawa negara Tidak menjaga Undang-Undang Dasar 45 Sebagai Perdoman hidup Bangsa dan negara Saya kira Mas Daryu Saya sekian dulu Nanti bisa disambung Kalau perlu Makasih Oke beri plus Untuk Profesor Kalau Mendengar ini Langsung Pak Prof Ini langsung Ke apa To the point Kita Nggak ada Tering-lering Oke Sekarang kita Dengar dulu Pak Punong dulu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Tahniah Yang pertama Mari kita panjatkan Puji syukur keharitan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siang ini kita Diberi sehat Dan bisa berkumpul Di ruangan ini Membahas tentang Bangsa ini ke depan Sekarang dan ke depan Yang kedua Mari kita beri terima kasih Kepada Allah Dilahirkan di bumi Nusantara ini Indonesia ini Yang sebur makmur Bumi yang Kalau diibaratkan manusia Adalah perempuan Yang sangat cantik Semua negara Di dunia Ingin mengambil Dengan dasar Pancasila Dan undang-undang dasar Empat Pancasila adalah Dasar hidup Dan kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Sila yang pertama Adalah Ketuhanan Yang Maha Esa Berarti Republik ini Berdiri Dari bangsa Yang Agamis Saya Saya Mencoba Melihat Apa yang disampaikan Di belakang ini Saya berterima kasih Kalau Bapak Presiden Peduli terhadap Para korban Katanya pelanggaran HAM Dan segitu Tetapi Marilah kita Adil Bahwa pelanggaran HAM itu Banyak terjadi Atau mungkin Kita bisa kupas Dari Mulai kita Merdeka 45 Sampai saat sekarang Sampai kilometer 50 Baru adil Yang kedua Di dalam pengupasan PP HAM Terkesan Hanya bicara Masalah 65 65 Begitulah kira-kira Berbicara komunis Kita tidak boleh Hanya bicara 65 48 Partai ini Komunis ini Sudah ingin Membuat Negara Indonesia Indonesia yang komunis Musuh pada saat itu Sudah ingin membuat Soviet Indonesia Ini harus Disadari oleh kita Kegagalan musuh 48 Yang dimulai oleh Pelakuan orang-orang PKI Untuk membunuh Para pejabat Para kiai Para santri Khususnya di Tanah Jawa Saya tidak berbicara Berapa korban Karena PP HAM Sudah mendata Semuanya Di saya pun Ada Kebetulan saya Adalah ketua Gerakan Bela negara Yang lahir 2015 Setelah Bujo untung Kotak katik Kotak katik Ingin dapatkan Katakanlah Santunan Dan sebagainya Jadi Baru Periode kedua Nah Di dalam 48 Banyak sekali Para ulama Para santri Kata siapa Kata saya Saya juga datang Ketempat santri Kanigoro Dan sebagainya Jawa Timur Banyak sekali Kegagalan itu Dipelajari Oleh Aideh Sebagai pemimpin Komunis yang kedua Kalau musuh itu Adalah Komunis Dari Uni Soviet Pada saat itu Tapi Aideh Berkibat Kepada Pek Situasi Yang ada Di negeri ini Dipelajari Oleh Mocedum Bagaimana Caranya Untuk Tetap Menjadi Negara Komunis Sehingga Muncullah Dari Cuan Lai 100.000 Pucuk Cung Saya bantu Untuk membuat Angkatan Kelima Karena Kenapa Di dalam Pemerintahan Pada saat itu Sebelum 65 Ada satu Keinginan Dari PKI Komunis Untuk Membuat Angkatan Kelima Sebagai Satu Kekuatan Untuk Menghasilkan Republik PNI Khususnya Angkatan Darat Menolak Yang Menolak Beliau-beliau Yang sekarang Ada di Lubang Buaya Itu Yang paling Menolak Itulah Yang jadi Korban Nah Sekarang Sekarang Ini Ada usaha Untuk Bagaimana Memutar Balik Fakta Bahwa Komunis-komunis Itu adalah Korban Dari itu Semua Gerakan Belan Negara Sudah ada Pertemuan Dulu Di Balai Kartini Dan diikuti Dan diikuti Doleh Bedah Buku Dilem Hanas Bahwa PKI Sebelaku Pelaku G30S PKI Nah Sekarang Ada upaya Untuk memutar Balik Fakta Kalau Seandainya Dikatakan Bahwa Orang-orang PKI Itu korban Dan Lantas Yang Melakukan Itu Semua Siapa Ulama TID Ini yang Harus Adil Tidak Ada Kiai Santri Itu Memulai Membunuh Orang Tidak Ada Mereka Yang Memulai Membunuh Kiai Dan Para Santri Di Masjid Di Tempat Undangan Oleh Gerwani Tidak Ada Yang Kelompok Islam Melakukan Itu Karena Islam Adalah Mengajarkan Tentang Kedamaian Nah Sekarang Kembali Lagi Kepada Persiwa 65 Para Jenderal Itu Dibunuh Dor 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 Saya Menghadap Pak Gatot Aja Bintangnya Lebih Daripada Saya Saya Hormat Ini Anggota Dardor Dardor Kepada Jenderal Itu Kan Gak Mungkin Tanpa Ada Sesuatu Yang Memberikan Perintah Jadi Mari Kita Simak Makanya Saya Minta Mengingatkan Bapak-bapak TNI Yang Masih Dinas Tolong Ini Diikuti Dengan Seksama Indonesia Mulai 98 Sudah Mengalami Namanya Perang Asimetris Seluruh Hidup Dan Kehidupan Bangsa Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya Dan Keamanan Sudah Dimasuki Semua Yang Mana Yang Bilang Kita Agama Sudah Dipecah Ekonomi Juga Yang Kaya Yang Miskin Miskin Yang Gak Bisa Gak Bisa Makan Hari Ini Gak Kerja Ya Gak Keamanan Papua Juga Gak Selesai Untuk Suatu Negara Masuk Kepada Negara Lain Pasti Melakukan Mempelajari Tentang Sosiologi Atau Kehidupan Masyarakatnya Harus Dipecah Belah Untuk Bisa Masuk Nah Sekarang Kalau Ada Negara Lain Yang Masuk Kepublik Ini Tidak Usah Begitu Karena Indonesia Memang Sudah Pecah Belah Yang Mana Saya Sebagai Orang Islam Islam Agama Ini Ini Mungkin Para Kiai Ada Yang Dengar Begitu Begitu Kita Takbir Allah Inna Sulati Wunusuki Wumahyaya Wumumati Hidup Dan Matiku Untuk Dan Karena Allah Mana Tidak Tidak Secara Kesihatan Orang Solat Selama 12 jam Kita Berdiri Kepala Kita Ada Di Atas Darah Ada Di Atas Sedangkan Kepala Ini Otak Ini Perlu Darah Orang Solat Itu Mulai Dirukuk Pelan Pelan Kepalanya Nyunduk Supaya Darah Turun Pelan Pelan Setelah Itu Sujud Sekian Detik Sambil Berpanjar Doa Islam Sudah Memberikan Pelajaran Tentang Kesehatan Yang Terbaik Nah Sekarang Berselihuran Bahasa Lagi Itulah Bambuaya Hancurkan Waduh Saya Berharap Kepada Pemerintah Tolong Dipercaya Jari Secara Saksama Dampak Dampak Sosial Yang Akan Mungkin Terjadi Kalau Langkah Kepres 17 PP HAM Ini Ada Berlanjut Karena Saya Dengar Akan Ada Kunjungan Bapak Presiden Ketempat Di Mana Ada Korban Salah Mengunjungi Ini Bisa Konflik Horizontal Begitu Terjadi Konflik Horizontal Maka Negara Mana Bisa Masuk Republik Ini Dengan Mudah TNI Harus Membuat Satu Kontijensi Plan TNI Adalah Pengawal Negeri Ini Nah Kalau Itu Tidak Dilakukan Wassalam Indonesia Saya Berharap Kedepat Pemerintah Tundalah Itulah Sebenarnya Masalah PKI Kalau Dulu Memang Ada Surat Bebas G30 SPKI Sekarang Tidak Ada Bersih Lingkungan Sekarang Tidak Ada Anak-anak PKI Keturunan PKI Ada Di DPR Kata Siapa Kata Yang bersangkutan Ngomong Sendiri Ada Di Mana-mana Dilarang Tidak Sudah Terjadi Rekonsiliasi Secara Nasional Dan Alami Kenapa Harus Dibuka Lagi Luka Ini Bukan Tidak Menjadi Menguak Luka Lagi Bisa Terjadi Menguak Sudah Ekonomi Tidak Kuat Sekarang Tidak Kerja Tidak Bisa Makan Tambah Ini Tambah Itu Saya Minta Mungkin Bapak-bapak TNI Sudah Membuat Satu Plan Yang Kontijensi Nah Oleh Karenanya Saya Berharap Kepada Bapak-bapak Yang ada Di Pemerintahan Sekarang Mohon Dipelajari Dengan Saksama Perlukah Ini Dilanjutkan Masih Adakah Hal-hal Yang Sifatnya Lebih Urgen Misalkan Tentang Ekonomi Rakyat Yang Murat Tentang Kehidupan Politik Yang Sementara Lagi Pemilu Yang Dari Terbuka Menjadi Tertutup Ini Pun Jadi Masalah Besar Nantinya Jadi Biarlah Itu Berjalan Dengan Alami Saja Jangan Dipaksakan Dan Terakhir Kepada Bapak-bapak TNI Tolong Dipertimbangkan Tolong Dipikirkan Langkah Apa Yang Akan Dilakukan Oleh TNI Untuk Menjaga Republik Ini Dari Kehancuran Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Pak Idhat Bapak Tiar Cimana Sudah Siap Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Tentu Gaya Saya Harus Berbeda Dari Yang Dua Kehadiran Saya Di Sini Mendadak Satu Yang Kedua Saya Mencoba Membedah Ini Sesuai dengan Judul Ini Mari kita Bedah Dengan Kenang Dulu 11 Januari 2023 Presiden Menerima Tim Penyelesaian Langgaran Hamrad Kemudian Presiden Berbicara Secara Secara Tidak Langsung Pengakuan Dan Penyesalan Itu Pembicaraannya Karena Berbicara Kita Ini Akan Dikutip Maka Saya Agak Hati-hati Saya Takut Saya Semua Kita Disorot Semuanya Oleh Karena Itu Sekarang Mari Kita Mengkaji Apa Dampak Pengakuan Dan Penyelesaian Presiden Yang Kedua Pertanyaan Yang Menarik Di Dalam Tim Itu Ada Yang Mewakili TNI Walaupun Purnah Mirawan Saya Merasa Heran Kenapa Sebagai Wakil TNI Dia Tidak Mampu Melakukan Reaksi Kesimpulan Saya Hari Ini Semangat Untuk Menegakkan Keadilan Itu Semakin Memudar Banyak Faktor Bahasa Yang Kasar Faktor Perut Aja Semua Ini Itu Faktor Jabatan Segala Oke Saya Tidak Mau Nyesalkan Mereka Itu Apa Dampak Penyesahan Dan Pengakuan Presiden Jadi Di Dalam Tim Itu Melaporkan Ya Tim Itu Dibentuk Dengan Kepres 2017 Tahun 2022 Itu Dilaporkan Banyak Sekali Pelanggaran Bukan Saja Soal PKI Tapi Juga Menyangkut Soal Talang Sari Soal Banta Ali Banyak Semanggi Itu Banyak Sekali Bagi Kita Sekarang Soal PKI Pelanggaran 65 Anam Anam Apa Dampaknya Kalau Pelanggaran HAM Itu Alat Negara Yang Membunuh Bukan Rakyat Sama Rakyat Umpunnya Konflik Madura Dayak Itu Tidak Bisa Pelanggaran HAM Karena Masyarakat Sama Masyarakat Dikala Alat Negara Ikut Nah Disitu Nah Sekarang Sebenarnya Sasaran Ini Kan Amri Apakah Pimpinan Amri Tidak Ngerti Itu Dampaknya Satu Kalau Presiden Sudah Mengatakan Penyesuaan Dan Pengakuan Amri Maka Langkah Selanjutnya Harus Menghukum Mereka Yang Bersalah Bentuknya Bisa Institusi Amri Harus Meminta Maaf TNI Harus Meminta Maaf Itu Poin Salah Satu Dan Yang Kedua Pemerintah Harus Memulihkan Hak-hak Mereka Pemulihan Hak Mereka Itu Termasuk Ganti Rugi Saya Ikut Terlibat Penyelesaian Gamp Maka Saya Paham Itu Waktu Penyelesaian Gamp Pemerintah Mengganti Rugi Setiap Kombatan 25 Juta Kemudian Pada Masyarakat Yang Terdampak Itu Ada Disebut Pembayaran Diat Itu Ribuan Itu Yang Harus Dibayar Dan Dampak Itu Terhadap Keuangan Negara Apa Dampak Lagi Hak Hak Politik Mereka Kalau Hak Hak Politik Mereka Dipulihkan Bagaimana Dengan Keputusan MPR Tak Berapa Itu Saya Lupa Yang Melarang Itu Ini Kan Kontradiktif Saya Tidak Melihat Apakah DPR Atau Intelektual Yang Kritis Membahas Itu Bukan Sekedar Penyelesaian Pengakuan Aja Dampaknya Sangat Luas Mari kita Lihat Tentang TNI Maka Nanti TNI Akan Dicap Penjahat Kemanusiaan Kalau Dia Dicap Penjahat Kemanusiaan Maka Mata Internasional Akan Menganggap TNI Tidak Boleh Ikut Lagi Dalam Tentara Perdamaian Saya Takut Panglima TNI Tidak Boleh Keluar Negeri Baga Ini Saya Khawatir Karena Dianggap Penjahat Kemanusiaan Jadi Dampaknya Itu Luas Yang Hebatnya Kawan Pak Narkot Semuanya Diam Saya Yang Tidak TNI Kemarah Kemarah Saya Itu Saya Sampaikan Di dalam Tauziah Tauziah Di Masjid Ini Apa Yang Kedua Saya In Sampaikan Bahwa Keputusan Pengakuan Presiden Itu Kontradiktif Dan Kenyataan Di Masyarakat Yang Korban Itu Kan Bukan PKI Saja Umat Islam Banyak Ulama Banyak Kenapa Mereka Penjawat Banyak Kenapa Mereka Tidak Ada Ganti Rugi Pengakuan Minta Maaf Jadi Ini Kan Berat Sebelah Ketidak Adilan Banyak Lagi Saya Berterima Kasih Ya Ini Karena Saya Baru Saja Dikasih Oleh Profesor Habit Bahan Bagus Sekali Tertulis Ada Lapan Poin Dampak Itu Adilin Itu Harman Terutama Adik-Adik Yang Muda PKI Ini Saya Kira Mungkin Disini Saya Dengan Mas Edi Yang Agak Tua Kita Tua Jadi Kita Mengalami Yang Tidak Mengalami Kan Tidak Tau Kita Waktu Mas Sudah Mengalami Di HMI Bayu Mana Kejam Gemeni Dan Pemuda Rakyat Asal Ketap Awai Berakhir Dengan Lemparan Batu Kita Aja Merasakan Dan Saya Ingin Katakan Dalam Konteks TNI Apa Tidak Malu Generalnya Dibunuh Disebut Bahlawan Revolusi Lantas Kemudian Mereka Sudah Masuk Pada Tahap Hancurkan Monumen Itu Monumen Itu Dihancurkan Salah Satu Cara Untuk Menghilangkan Bukti Sejarah Akan Begitu Itu Kan Cerdas Kita Melihatnya Ini Ada Anak Muda Ngatakan Ah Komunis Tidak Ada Kok Sekarang Buktinya Di Cina Tidak Komunis Siapa Bilangan Cina Tidak Komunis Partai Tunggal Partai Komunis Tidak Ada Cerita Pemilu Sana Bahwa Ekonomi Liberal Betul Tapi Partai Tidak Boleh Bawa Mong Bagi Mereka Yang Taat Beribadah Akan Dikatakan Bahwa Agama Itu Candi Masyarakat Tidak Tidak Usahlah Kau Beribadah Buang Waktu Dan Kemudian Anak-anak Yang Tidak Ngerti Apalagi Tidak Punya Pendidikan Agama Maka Mereka Akan Berbicara Tentang Logika Tuhan Itu Memang Tidak Ada Kalau Ada Cuk Tidak Tunjukkan Ini Kan Karena Mereka Tidak Tahu Itulah Bahayanya Komunis Partai Komunis Siapa Bilang Tidak Ada Di Cina Siapa Bilang Umat Islam Bebas Terkertam Lihat Aja Bagaimana Pembasmian Wigur Itu Kan Bukti Bukti Maka Hari Ini Itu Akan Terjadi Kalau Ini Tidak Dilawan Yang Sakitnya Bagi Kita Aktivis Islam Sorry Saya Merasa Kok Dari TNI Tidak Ada Reaksi Sudah Dia Dikatakan Nanti Penjahat Kemanusiaan Dia Tenang Saja Apa Apa Dia Tidak Sadar Kata-kata Presiden Itu Pengakuan Dan Penyesalan Itu Dan Akan Memulihkan Hak Dampaknya Memulihkan Hak Hak Itu Hak Politik Dan Hak Sosial Dia Dan Kuna Harus Diganti Rugi Dan Terhadap Yang Menurutkan Itu Dianggap Penjahat Manusiaan Ini Sebenarnya Ada tantangan Yang Menurut Saya Perlu Ada Kajian Yang Mendalam Lagi Ya Perlu Ada Menyampaikan Kalau Kebetulan Dia Tidak Ngerti Dia Tanyalah Pada Pusat Sejarah Abri Dikajilah Itu Saya Ingin Mengusulkan Saya Tidak Tau Seskuat Tolong Dikaji Itu Dampaknya Kan TNI Punya Seskuat Punya Lemhanas Seskuat TNI Kaji Kalau Nanti Ada Kajian Itu Bahwa Dampak Penyelesaian Pengakuan Presiden Terhadap Ini Kejahatan Ambrat Ini Tidak Ada Apa Terhadap TNI Umum Kan Aja Maka Kita Tidak Berhubur Berjara Dengan TNI Kan Enak Daripada Kita Bersepukulasi Kita Yang Hari Ini Yang Risau Yang Bersangkatan Tidak Ada Apa Ya Sudah Kita Tahu Bukan Berarti Dengan Demikian Kita Menyerah Karena Kita Aktifis Tidak Ada Kata Menyerah Sama Kita Saya Kira Jangan Jangan Dipanjang Lagi Sudah Mantap Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Kita Ucapkan Selamat Datang Ke Kang Bet Tapi Nafas Sudah Terkumpul Kan Sudah 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 Terkumpul Kita Mulai Langsung Minta Perspektifnya Dan Ini Diantara Semua Ini Paling Mudah Jadi Saya Kira Penting Kita Untuk Mendengar Cara Pandangnya Karena Jangan Jangan Ini Orang Tua Tua Senti Men Aja Cerita Gitu Ya Mari Kita Dengar Karena Mereka Banyak Yang Sama Sekali Ter Saya Kira Kang Bet Berapa Tahun 70-an Lahirnya Jadi Udah Kresiwa 65 Sudah Berlalu Jauh Tapi Tentu Saja Sebagai Seorang Skolar Seorang Akademisi Beliau Mempelajari Soal Ini Apalagi Beliau Backgroundnya Itu adalah Sosiologi Terima kasih Mas Hersu Dan Para Sinor Para Pembicara Saya Hormati Saya Menguafkan Ada Orusan Kampus Di Telat Dalam perspektif Sesuai politik Kekuasaan itu Dia Mesti punya Legitimasi Kita Bisa Pakai Pandangannya Weber Atau Durhe Dan lain-lain Legitimasi Itu Ada Legitimasi Formal Legitimasi Non-formal Legitimasi Moral Misalnya Nah Saya Melihat Pernyataan Presiden Itu Tidak Memiliki Legitimasi Moral Salah To the point Tidak Memiliki Legitimasi Moral Kenapa Dia Memberikan Pengakuan Dalam Soal Pelanggaran HAM Tetapi Pada Periodenyalah Pelanggaran HAM Terus Terjadi Misalnya Peristiwa 2019 Ada Penembakan Terhadap Mahasiswa Dikendari Beberapa Kota Meninggal Mahasiswa Kemudian Pemilu Dari 2019 Ratusan Petugas Meninggal Tanpa Pendidikan Di Bawaslu Terjadi Penembakan Dan Puluhan Orang Terbunuh Demontrasi Di Bawaslu Waktu itu Kemudian Kilometer 50 Nama Anak Muda Ditembak Dan Dinilai oleh Banyak Bahkan Komnas HAM Menyebut Itulah Pelanggaran HAM Timnya Amin Rais Dan Abdullah Hema Menyebut Pelanggaran HAM Berat Orang Semacam Ini Kekuasa Semacam Ini Sesunyit Ya Saya sih Berani Mengatakan Itu Bagian Integral Dari Pelanggar HAM Dan Datanya Menunjukkan Indeks Hak Asli Manusia Pemerintahan Ini 2,9 Merah Jadi Bagaimana Sebuah Pemerintahan Yang Sebetulnya Dia Adalah Ya Mungkin Saya sebut Sebagai State Actor Dalam Pelanggaran HAM Tapi Dia Kemudian Mengatakan Seolah-olah Dia Adalah Orang Yang Tidak Melanggar HAM Kudas Seolah Ingin Menjadi Pahlawan Dari Situasi Ini Pahlawan Kesihangan Semua NGO Yang Concern Dengan Human Right Menyatakan Bahwa Pernyataan Presiden itu Sudah Telat Lebih Progresif Temannya Mas Hadi Mas Hadi Gus Dura Waktu Jadi Presiden Mas Hadi Juru Bicaranya Gus Dura Menyatakan Dengan Clear Permintaan Maaf Dan Membuat Undang-Undang Itu ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Nah Undang-Undang Itu yang Mesti Jadi Dasar Penelitian HAM Ada Dua Ada Cara Judisial Melalui Pengadilan HAM Berat Dan Ada Cara Yang Non-Judisial Yang Non-Judisial Itu adalah Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Jadi Ini Pernyataan Presiden Yang Menurut Saya Tidak Menggunakan Logika Hukum Konstitusional Dalam Pernyataan Ini Jadi Maka Poin Kedua yang Saya katakan Pertama Tadi Tidak Memiliki Legitimisi Moral Yang Kedua Ini Adalah Aksesoris Politik Saja Dari Presiden Karena Kan Janjinya Waktu Kampanye Saya Akan Persoalan 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 Hak Asil Manusia Persoalan Yang Didak Selesai Pelanggaran Hambrat Bertambah Jadi Menurut Saya Itu Poin Kedua Poin Ketiga Pernyataan Itu Menurut Saya Mengandung Persoalan Karena Tidak Clear Di hadapan Publik Siapa Aktor Di balik Pelanggaran Hambrat Itu Sampai Sekarang Orang Membayangkan Saja Misalnya Kita Detailkan Jika Kita Mendiskusikan Soal Aktor Tahun 65 66 Siapa Aktor Apakah Aktor Terlihat Siapa Yang Terbunuh Yang Terlihat Terbunuh Adalah Para Jenderal Itu Datanya Ada Kalau Para Jenderal Terbunuh Aktor Siapa Kita Perlu Jawaban Itu Kemudian Di masyarakat Ada Pembunuhan Aktor Siapa Apakah Banser Ansor Atau Orang-Orang-Orang Yang Lain Jadi Persoalan Aktor Raja Enggak Selesai Disitu Apakah Tentara Benar Benar Enggak Tentara Pak Suharto Misalnya Apakah Betul Suharto Tentu Pertanyaan Pak Harto Melakukan Itu Apakah Tanpa Perintah Perintah Yang Dikeluarkan Oleh Siapa Memerintahkan Suharto Waktu itu Presiden Presiden Siapa Soekarno Soekarno Buat Super Semar Memerintahkan Suharto Untuk Mengamankan Indonesia Tafsirnya Suharto Menjalankan Amanah Itu Jadi Kalau Melihat Aktor Bisa Sampai Presiden Soekarno Saya Harus Katakan Itu Ini kan Analisi Kita Diskusi Kita Kita Mempelajari Siapa Aktor Jadi Aktor Kompleks Dia Tidak Tungga Jadi Kalau Disudutkan Pada Satu Entitas Itu Tidak Keliru Gak Bisa Aktor Kompleks Itu Tahun 65 66 Kemudian Tahun Pristawa lagi Tahun 89 Pristawa Terlangsari Aktornya siapa Aktornya siapa Di Lampung Pangdamnya siapa Jadi Ada ya Dan Remnya siapa Garuda Hitam Jadi Kalau kita Telusuri Akturnya Saya Mau Mengatakan Presiden Gak usah Ngomong Itu Dululah Bersihin Dulu Ajalah Aktor 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 Pelanggar HAM Itu Yang Ada Di Lingkaran Istana Karena Presiden Mengatakan Di antara Pelanggaran HAM Itu Pristawa Terlangsari Nah Salah satu Aktor Yang ada Di Lingkaran Istana Kalau kita Menggunakan Analisis Aktor Yang Kedua Apalagi Peristiwa Semanggi Satu Semanggi Dua Siapa Yang Paling Bertahun Jawab Pada Peristiwa Itu Kalau Logikanya Adalah Logika Komando Ada Panglima Pertanyaannya Panglimanya Siapa Waktu Itu Nah Itu Yang Jawab Sekarang Berantau Ada Dimana Di Istana Jadi Ini Kan Mas Tafsir Diskursus Bisa Jadi Ini Benar Kita Perlu Diskusikan Jadi Kalau Kemudian Membenahi Persoalan HAM Aktor Ada Lingkaran Istana Ketua Duan Pertimbangan Presiden Lagi Kalau Nggak Salah Tolong Dicek Itu Ngeri Jadi Selesaikan Dulu lah Itu Orang Orang Dilingkaran Istana Yang Melanggar HAM Siapa Lagi Aktor Jadi Itu Aktor Di Tahun 1999 Kemudian Ada Peristiwa Yang Dinyatakan oleh Presiden Itu Peristiwa Aceh Peristiwa Papua Itu Terjadi Tahun 2000 2023 Panglimanya Siapa Presidennya Siapa Tahun 2002 Presidennya Siapa Nah Megawati Jadi Kalau kita Lihat logika Aktornya Soekarno Kena Dengan Panglimanya Dan Banyak Masyarakat Terima Dalam Konflik Sosial Besar Tahun 80-an Kalau kita Melihat aktor Bisa Soeharto Dan Tentara Dan Kelompok Masyarakat Jadi Tidak Tunggal Aktor Kemudian Kemudian Tahun 98-99 Disitu Ada Siapa Ada Biranto Ada Presidennya Habibi Ada Di Prabu Ada Di mana Sekarang Pemerintah Di Besta Juga Jadi Drama Aja Yang Didewakan Oleh Pak Lura Oleh Presiden Nah Jadi Itu Tahun 2002 2003 Sampai Disitu Sepertinya Yang Dilaporkan Oleh Yang Dijarakan Presiden Dari 12 Peristiwa Itu Dari 65 Oleh Baru Reformasi Sampai Tahun 2023 Kenapa Kasus Mundir Tidak Dimasukkan Itu Aktor Ada Di mana Jadi Masuk Saya Persoalan Ini Persoalan Kompleks Analis Bisa Sosologis Analisis Politik Aktor Jadi Kalau Menggunakan Analisis Sosologis Bahwa Ada Persoalan Sosial Yang Terjadi Background Atau Latar Belakang Dari Peristiwa Itu Kalau Analis Aktor Aktor Tidak Tunggar Dan Yang Menarik Di antara Aktor Ada Dilingkaran Istana Dan Itu PR Besar Dari Presiden Pelanggar HAM Dekat Dengan Istana Dipelihara Pula Diberi Posisi Pertanya 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 Penting Yang Saya Kira Yang Kita Kritik Langkah Ini Kemudian Karena Ini Ases harus Politik Tapi Kita Tahu Saya Terlalu Banyak Mencatat Kebohongan Kebohongan Presiden Jadi Ya Ini Watak Politiknya Itu Kalau Tidak Ada Yang Melawan Jalan Terus Kalau Ada Yang Mengkritik Dia Bertimbang Timbang Jadi Kalau Ini Jalan Terus Nah Ini Baru Kita Bicara Soal Dampak Ini Dampaknya Dasar Karena Pasti Akan Ada Persoalan Ekonomi Disitu Bang Bakhtiar Pasti Paham Mungkin Kalkulasi Saya Bisa Puluhan Triliun Untuk Pembiayaan Dari Pernyataan Ini Untuk Memberikan Rehabilitasi Santunan Dan Sebagainya Meskipun Tadi Saya Katakan Secara Logika Hukum Tidak Berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hamrat Jadi Mestinya Harus Pengadilan Diputuskan Ini Kan Tidak Namanya Juga Tim Pelesaian Nonjudisia Kenapa Tidak Membentuk Komisi Kebenaran Dan Rekonsilasi KKR Itu 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 Yang Benar Bukan Membuat Tim Yang Timnya Juga Dipertanyakan Kredibilitas Tidak Sebenarnya Kredibel Diantara Timnya Jadi Nah Karena Posisi yang Semacam Ini Menurut Saya Dampaknya Akan Berbahaya Diantaranya Adalah Menimbulkan Membuka Luka Lama Yang Di Eranya Bang Bakyat Kalau 60an Pasti Itu Akan Muncul Kembali Karena Yang jadi Korban Bukan Hanya Mereka Yang Disebut Sebagai PKI Dan Sepatisannya Yang Jadi Korban Juga Adalah Non PKI Umat Islam Yang Juga Banyak Dibunuh Ditembak Di Macam Macam Atau Masyarakat Biasa Yang Katolik Dan Sebagainya Ada Penyerbuan Di Gereja Dan Sebagainya Saya Kira Prof Edi Banyak Sekali Cerita Yang Di Balik Layar Dari Nah Jadi Dampak Sosialnya Akan Membuka Luka Lama Dan Membangkitkan Emosi Publik Dan Ini Dalam Kajian Sosial Disebut Naik Niat Sosial Tension Jadi Ketegangan Sosial Itu Naik Jadi Ini Memang Presiden Ini Suka Sekali Menaikan Tensi Sosial Masyarakat Dengan Kebijakan Yang Aneh Yang Tidak Perorakan Dan Sebagainya Termasuk Yang Ini Itu Dampak Pertama Secara Sosial Secara Ekonomi Negara Tendu Sajab Luar Biasa Terus Meluarkan Uang Banyak Sebetulnya Satu Aja Kalau Kasus Acer Diselesaikan Itu Sepertinya Indonesia Gak Mampu Juga Karena Maka Harus Dilihat Perkaranya Apakah Itu Perkara Pelanggaran Hambrat Betul Ada Genose Disitu Salah Satu Ciri Genose Itu Adalah Menghilangkan Ras Etnis Tertentu Dalam Satu Wilayah Itu Pelanggaran Hambrat Apakah Yang terjadi Di Aceh Adalah Masuk Kategori Itu Atau Karena Ada Tugas Negara Untuk Mengatasi Persoalan Di Aceh Dengan Cara Damai Tapi Begitu Cara Damai Tidak Selesai Konflik Bisa Dihindari Maka Terjadi Korban Jadi Itu Juga Perlu Analisis Yang Dalam Perkasus Jadi Membuka Luka Lama Dan Itu Akan Menaikkan Tensi Sosial Dan Tentu Saja Yang Ketiga Akan Menimbulkan Spekulasi Spekulasi Di Masyarakat Dan Analisis Sampai Ke Ujung Siapa Sesungguhnya Presiden Kenapa Melakukan Langkah Seperti Ini Menurut saya Ini Akan Memanaskan Situasi Dan Apalagi Caranya Tidak Dengan Cara Yang Sesuai Dengan Undang Nomor 26 Tahun 2000 Saya Kira Itu Mas Assalamualaikum 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 Beri plus Yang Untuk Para Empat Pembicara Tadi Tadi Itu Prof Edi Cerita Beliau Ini Jadi Saksi Saksi Korban Juga Ya Prof Jadi Ini Ini kan Kalau Prof Edi Ini kan Di Ngawi Bertetangga Dengan Dengan Madiun Ini Daerah Hotspot Ya Itu Daerah Hotspot Ya Mungkin Bukan Anak-anak Muda Yang Tidak Tau Orang tuanya Prof Edi Itu Ketua Pengadilan Pengadilan Ya Hakim Pengadilan Di Ngawi Yang Jadi korban Dari PKI Pada Waktu Itu Kalau Tadi Banyak Dikorong Ditembak Prof Edi Bersama Oleh Baik Tadi Tujuh pejabat Yang Maksud Ya Jika Tadi Statsun Kereta Api Perdana Semua Dibunuh 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 Mas tadi ubat dari perspektif baru perspektif anak muda sangat jelas mengatakan bahwa orang ini Jokowi Dodo ini Presiden tidak punya otoritas moral untuk ngomong soal HAM karena dia banyak melanggar HAM banyak membohong dan lain-lain jadi itu poin yang penting dan tadi menyebut nama gusur salah satu presiden yang kontroversial dianggap kontroversial memang bos saya Abdurrahman Wahid eh sebelum masuk ke pandangan gusur ini saya ingin menyambahkan dulu persepsi apa yang ada di dalam pikiran gusur tentang Nahdlatul Ulama jadi NU itu menurut gusur ini ibarat kereta-kereta panjang gerbunya panjang karena itu selalu menghindari tabrakan menghindari hadap-hadapan dengan kekuatan yang besar karena kalau itu terjadi korbannya akan banyak dan itu selalu ngeles-ngeles-ngeles tapi pada saatnya waktu harus berbelok itu enggak pakai kalangan dulu kayak kereta itulah muter kemudian zik-zik nah pada tahun 99 terutama sejak 98 kita tahu kita paham ada rezim yang kita anggap otoritasisme pada baru ketika benteng itu rubuh dan penguasa besarnya jendal suatu atau presiden soal tertumbang maka hampir semua kekuatan yang tadinya tersembunyi kemudian keluar saya mencoba dengan persisif kebudayaan kalau saudara-saudara pernah nonton film Lion King ketika Lion King mati itu kadal kecoa serigala harimau yang penjahat-penjahat semua keluar itu jadi perlu adalah King baru jadi ketika kekuatan besar tumbang akan menimbulkan kecoa-kecoa dan poin yang 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 binatang-binatang jahat itu muncul dan salah satu kekuatan yang selama ini tersembunyi waktu itu adalah komunis yaitu korban-korban yang keluarga dan lain-lain sehingga gusup memahami ini dia ingin ngecek petanya itu seberapa besar kekuatan ini nah tetapi sebagai pimpinan NU dia perlu ingin menyelesaikan persoalan keluarga besarnya dengan para korban waktu itu kelompok komunis karena itu beliau tidak segan-segan untuk meminta maaf tapi itu pun ada ada strateginya yaitu ketika tahun 1999 sekitar akhir Oktober mengundang pramudi anak Tertur orang besar memang berteman dengan khusus diundang istana udah bila bisa bicara ngobrol soal yang lain-lain terutama soal pandangan pramudiya soal laut yang ditulis dalam novelnya gadis pantai itu dan konon katanya ini salah satu yang mendorong penguatan pikiran khusus untuk membuat menteri kelautan tetapi dalam dialog itu ada bicara soal minta maaf kepada pram atas peristiwa itu kemudian pram bertanya ini atas nama pribadi atau atas nama NU Gus kata khusus dia terserah aja lah gitu aja repot ya sebagai NU juga enggak masalah yang penting ini adalah clear dan khusus juga ngomong kamu juga harus minta maaf jadi dua-duanya nah pandangan sempur gue suruh waktu itu dia pakai pendekatan kebudayaan jadi kalau kita pernah nonton film Romeo Juliet yang Shakespeare itu ada dua keluarga Montague dan Capulet yang berseteru kemudian ada Romeo dan Juliet anak-anak keluarga yang berseru ini bercinta kemudian dua-duanya mati ketika dua-duanya mati persoalan tidak pernah diusut apakah kesalahan ada di Romeo atau di Juliet tapi kemudian diselesaikan begitu saja jadi ada persoalan nah menurut Gusur persoalan komunis peristiwa tragedi yang baik yang mulai tahun 20-an sampai 48 sampai ke 65 itu ini sudah peristiwa kultural sosial politik yang kompleks dan ketika masyarakat secara natural sudah menganggap ini selesai ya sudah karena itu pernyataan maaf ini kata Gusur ini nggak bisa di deskripsikan atau di elaborasi menjadi ganti rugi apalagi pakai uang negara dari APBN itu nggak ada cara jalan ke situ nah persoalan ini pernah ditulis seolah sahabat saya Sastral Ngatawi dalam bukunya bahwa pertanyaan maaf kultur itu pernyataan maaf kultural jadi tidak dikaitkan dengan ganti rugi dan rehabilitasi dan lain karena semuanya kan sudah clear sudah sudah biasa lagi karena kalau diangkat lagi siapa yang salah ini menjadi persoalan baru yang tidak akan selesai jadi pesan Gusur kepada saya dulu itu masalah itu ada dua persoalan yang tidak bisa diselesaikan dan persoalan yang bisa selesai dengan sendirinya jadi kalau yang bisa diselesaikan bukan persoalan jadi kalau persoalan yang bisa diselesai dengan sendirinya ya biarin aja selesai kalau persoalan persoalan yang tidak bisa diselesaikan ngapain kita persoalkan nah gitu aja kok repot jadi saya ingin jelaskan kembali bahwa Gusur menganggap ini sebuah tragedi kebudayaan seperti tragikal dramatik-tragikal yang diolah ditulis oleh Shakespeare Romeo dan Juliet ini semua selesai menarik untuk ditonton sebagai film tapi tidak untuk persoalan baru dan pernah juga Gusur ngomong soal ini soal TAP MPR nomor 25 itu minta dicabut Hai dicabut waktu itu saya tanya Gus maksudnya apa ya kita pengen lihat kekuatan mereka seberapa besar dan kekuatan anti-komunis seberapa besar dan kemudian kan begitu masih sangat kuatra Indonesia terhadap anti-komunis ya sudah tidak ada masalah juga dan Gusur tidak pernah menyuruh satu orangpun politisi dari PKB yang punya di parlement untuk mengurus soal pencabutan ini semua bisa dicek tanya semua orang-orang dari kami ada yang pernah diperintahkan Coba kamu karena Gusur punya instrumen politik juga dan Gusur tidak pernah melakukan itu jadi ini hanya sebagai cara membaca masyarakat secara komprehensif kita pahamlah psikologi orang yang tidak bisa melihat ikan ukurannya itu pakai yang mendengar pendengaran nah Gusur mencoba itu mengeluarkan satu bunyi kemudian reaksinya seperti apa kemudian dia bikin keputusan jadi saya kira itu Pak Ersu Pernasum terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kalau menjelaskan apa mendengar penjelasan itu kan mesti kita kalau Gusur mesti kita cerna lagi lebih jauh lagi apa apa yang mesti dimamakan oleh Gusur Oke baik silahkan kami undang Ibu-ibu bapak-bapak yang akan menyampaikan berapa atau mengajukan gimana Mbak Ida dari mau nyanyikan pandangan nggak ada habis musim atau siapa Pak Narko Monggo silahkan enggak enggak ada oke jangan jangan kita udah kalau kalau nggak nggak ada kita kembalikan lagi ke narasumber siapa sama Oh silahkan ya jadi eh bicara kasus ini sebetulnya apa yang disampaikan para pembicara ini sudah selesai saya mau pendek saja yaitu presiden ini adalah pahlawan kesiangan yang sesungguhnya tidak perlu menyampaikan yang sudah jelas yaitu tidak ada masalah saya kira itu aja kesimpulannya Terima kasih hahaha mantap Oh Prof. Henry Riman ya silahkan tadi ditawar ini nih Habib masih eh pertama bahwa negara kita ini ini adalah negara yang bangsanya adalah punya jati diri jati diri bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan menjunjung tinggi nilai agama oleh karena itu maka sejak zaman Belanda atau pasca merdeka tetap bahwa tidak akan ketemu sistem komunis yang anti Tuhan anti-agama tersebut ada di Indonesia dan ternyata memang beberapa kali pemberontakan sudah terjadi dan mereka Alhamdulillah tidak berhasil dan mereka tidak akan pernah berhenti mereka akan selalu berong-rong dan akan selalu memberontak berusaha agar supaya Indonesia menjadi negara komunis sekarang ini adalah sebuah klimaks yang kita tunggu maka paling lama 2024 apabila Indonesia bangsa kita ini tidak bisa mempertahankan kedaulatan maka siap-siap untuk menjadi yatim piatu di negeri sendiri ini harus menjadi kesadaran kita semuanya bagi masyarakat Indonesia dan yang beragama dan menjunjung tinggi agama karena kalau lewat pasti ini akan terjadi dan akhirnya kita menyesal ya kan itu yang pertama dan masalah kepres 17 ini ternyata yang namanya kompensasi itu setelah tersebubung telah dilakukan sudah ada 3.000 keluarga PKI yang sudah disantuni mereka setelah tersebubung ini terjadi dan kita sudah awas-awas sejak lama sudah ketika LBP menjadi menkumpul hukam kita sudah protes kita sudah demo kita sudah datangi ke kantornya dia mengatakan mustahil ya Habib kita akan membiarkan negara minta maaf kepada komunis kepada PKI kalau sampai terjadi anak buah saya pasti sudah akan menembak di depan kita itu langsung begitu tapi ternyata apa memang ini adalah orang-orang yang busuk orang-orang yang jahat yang memang mereka adalah merupakan orang-orang yang menggerakkan daripada bagaimana Indonesia menjadi negara komunis ternyata sekarang sudah korekannya adalah Cina RRC dalam bahasa Jawa itu namanya ceto-welo-welo udah nggak jelas lagi sudah nggak ada terus tersebubung semakin hari semakin nyata siapa sebetulnya mereka oleh karena itu perlu kita semua memberi kesadaran kepada masyarakat bahwa kita dalam bahaya yang sangat besar dalam kedaulatan negara kita dan kita semua harus bangkit berjuang untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang beragama dan menjunjung tinggi nilai agama sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke saya undang Pak Gatot Nurmantio untuk memberikan semacam catatan akhir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat yang jauh-jauh dari Yogyakarta ya jam 3 pagi baru sampai beliau juga sebelum kovid masih mengajar di Washington DC ya ya setelah kovid aja berhenti kemudian prijian TNI kurek-kurewan Purnomo ini waktu saya masih jauh-jauh kemudian saya kadang-kadang dibilang gai kadang-kadang dibilang sepuh gitu tapi kalau sepuh tak boleh katanya senior-senior-senior Pak dokter Bakhtiar Hamsah dibilang tua masih kayak gitu lagi fisiknya kemudian perwakilan kemudahan dok berjalan-adun dan hostnya pasti lagi harus menangkap provokator langsung menarif Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati dan yang bermisah dari seluruh Indonesia saya menyimak tadi memang permasalahan pelanggaran HAM telah lama menjadi perhatian ya secara serius dari dunia internasional dan itu dibahas sejak Perang Dunia pertama tahun 2019 kemudian Indonesia sebagai bagian dari PBB mengakui pelindungan terhadap HAM selalu disorot oleh dunia tetapi kita juga harus mengacungkan jempol kepada pendekar-pendekar hukum karena sudah sudah mengantisipasi tahun 98 itu pertama kali dilontarkan cikal bakal ICC court dengan nama Statut Arrumah 98 maka satu tahun kemudian kita sudah membuat undang-undang HAM nomor 399 kemudian Internasional Criminal Court ini ada pasal yang mengatakan bahwa setelah 60 negara meratifikasi maka itu diundangkan sebelum diundangkan dengan pertimbangan pendekar-pendekar hukum kita itu tidak mau nanti ICC masuk ke Indonesia secara bebas kalau kita meratifikasi karena dalam pasal ada bahwa setelah diratifikasi oleh 60 negara akan diundangkan dan negara boleh tidak meratifikasi asal mau dan mampu willing able maka untuk menunjukkan itu dicegatlah kita buat undang-undang nomor 36 tahun 2000 tentang pidana AAS manusia jadi kita sudah punya bekal itu dan ternyata itu benar terbukti bahwa pernah ada pelanggaran HAM berat secara internasional yaitu masalah kasus timur-timur atau timur-listi dan Indonesia berhasil menunjukkan bahwa Indonesia willing enable mau dan mampu yaitu dengan mengadakan investigasi pendidikan penyidangan dan penyidangannya menggunakan sastra silim sistem hybrid yaitu satu hakim dari Indonesia dua di luar Indonesia yaitu dari tepul-listi sama negara netral sehingga setelah sidangkan sejak itu selesai maka tidak ada lagi pelanggaran HAM berat di Indonesia masalah timur-listi berhenti karena sudah selesai nah kemudian masalah pelanggaran haasi manusia ada dua cara yaitu dengan cara tadi juridis dan non-juridis kalau dengan juridis diadakan investigasi penyidikan kemudian persidangan dan sebagainya ditigasi namanya dengan non-litigasi nah saya paham bahwa dengan Hai apa yang disampaikan oleh presiden itu dengan tujuan adalah untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa negara Indonesia punya niat yang baik untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat niatnya baik kita melihat itu jadi presiden niatnya baik karena dunia internasional selalu menjorok ini di dunia tetapi tetapi apakah pembantu-pembantu itu presiden menyampaikan mengerti abai atau tidak tahu atau masa bodoh Hai kenapa sebagai contoh 19 tahun yang lalu 24 Februari 2004 mahkamah konstitusi ya telah melahirkan berhasil bahwa anak keturunan PKI boleh menjadi anggota DPR pas hari ini 19 tahun 19 tahun yang lalu Hai dan tidak ada reaksi apapun juga Hai karena tidak ada dendam Hai hingga kini bahkan Hai anak keturunan PKI ada yang jadi menteri ada yang di dosen ada deputi Hai ada apapun jabatan tidak pernah protes enggak ada masalah detain terindikasi jadi enggak ada nah dengan demikian maka sebenarnya sekarang ini telah terjadi rekonsiliasi secara alamiah itu sepertinya dikatakan tadi Gus Dur kalau itu sudah bisa selesaikan selama ini ngapain lagi dipermasalahkan tadi nah sekarang yang terjadi permasalahan seperti Pak Bahtiar sampaikan pada 11 Januari mengatakan bahwa benar presiden mengatakan benar telah terjadi pelanggaran HAM berat dan saya sangat menyesali itu satu poin yang poin kedua ya kita akan memulihkan memulihkan ya kata-kata memulihkan kondisi korban selanjutnya mengatakan bahwa presiden akan mengunjungi korban-korban sampai dengan yang ada di luar negeri Hai padahal korban-korban semuanya di luar negeri apapun juga karena dia perkawinan tidak pernah lapor lagi 10 tahun dari sebagian kehilangan keluarga negaraan itu sejak awaludin sebagai menteri hukum sudah meluarkan juga boleh kembali melaporkan tanpa melihat latar belakang jadi sebenarnya enggak ada masalah yang karena ditugaskan Bung Karno keluar negeri dianggap sebagai PKI segala macam boleh mulai pulang ada masalah udah pada saat ya Pak Arul jadi enggak ada masalah justru ini membuat masalah baru yang dampaknya sangat luar biasa mari kita sama-sama pelanggaran HAM berat berdasarkan pasal 7 undang-undang pidana hak aset manusia nomor 36 tahun 2000 itu adalah pelanggaran HAM berat terhadap atau dalam bentuk genuside atau geriside dengan pelanggaran tentang kemanusiaan Hai kejahatan genusida Hai adalah seperti kata Pak Badrino tadi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok masyarakat baik ras gelongan kelompok bangsa dan sebagainya Hai itu gini selanjutnya Hai dengan melakukan membunuh agota kelompok Hai mengegalkan perjalanan fisik dan lain sebagainya sangat luar biasa pembunuhan sebagian atau semua satu kelompok ini tuduhan yang sangat luar biasa ini kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan sebagian sebagian atau serangan selalam luas dan sistematis terhadap penduduk sipil ya dengan melulu juga nah ini yang dituduhkan dan diakui jadi presiden saat berbicara mengatakan telah terjadi pelanggaran berat Hai itu bukan sebagai kepala pemerintah tetapi sebagai kepala negara karena yang disampaikan sudah berlalu-lalu bukan dalam pemerintahnya itu yang sama-sama kita bahwa dari penyampaian ini belakang peningkatan non-jurisial tapi sebagai kepala negara tidak boleh bicara sendiri tanpa landasan dengan DPR itu Hai tanpa landasan DPR apalagi dalam tentang pemerintahan seperti yang baru disampaikan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM berat dan HAM internasional kita pun menyeroti dan kita belum melakukan langkah-langkah selain kita belum melakukan langkah-langkah yang mengatakan kita mau dan mampu tetapi belum ini selesai sudah memutuskan seperti ini yang katakan tadi syarat dengan moral mengapa demikian karena dengan presiden mengatakan telah terjadi pelanggaran berat dan saya menyelesaikan hari itu keyakinan jelas bahwa presiden mengakui mewakili negara mengakui telah jadi pelanggaran berat dan pelakunya adalah negara ini sama-sama kita paham ini adalah pelakunya negara maka kalau negara yang melakukan siap para negara-negara karena setektor bersenjata jadi kalau kelompok orang melakukan pembunuhan itu kriminal tapi kalau kelompok bersenjata melakukan pembunuhan kalau tidak diperiksa itu pelanggaran berat paham ya jadi itu adalah abri pada saat itu abri ya TNI dan polis sekarang jadi saya percaya bahwa yang disampaikan oleh presiden itu menggunakan jurisprudensi atau keputusan keputusan hukuman yang lalu berada 52 negara yang pernah melakukan seperti ini tetapi tetapi harus ada pelaku yang mengakui dan harus ada korban yang mengakui dan negara di tengah untuk menengahi ini dengan kompensi dan sebagainya Hai lah ini tidak semudah itu untuk mencari pelakunya untuk mencari objeknya untuk mencari aktornya sangat sulit bukti-buktinya sangat sulit tidak ada inilah akan dibuat goncangan-goncangan tapi ya jelas dalam undang-undang HAM bahwa kalau kelompok melakukan siapa yang memimpin pada saat itu yang memimpin apa Pak Harto Jenderal Suwarto yang memimpin Jenderal Suwarto tetapi Jenderal Suwarto melakukan itu karena situasi keamanan negara sedang kritis maka presiden memerintakan Jenderal Suwarto untuk mengamankan negara ini untuk mengamankan presiden untuk mengamankan anak presiden untuk keluarga Bungkarno dan untuk mengamankan ajaran-ajaran Bungkarno ini saya buktikan silahkan lihat di Google pada saat proklamasi kependekaan Republik Indonesia ke-21 17 Agustus 1966 pada pidato kenegaraan Bungkarno mengucapkan terima kasih bahwa telah mengamankan negara kemudian telah mengamankan presiden Soekarno telah mengamankan keluarga Soekarno dan telah mengamankan ajaran Soekarno itu saya ucapkan terima kasih kepada Jenderal Suwarto jadi benar yang dikatakan tadi bahwa pelanggaran HAM ini dibaliknya itu bisa terjadi akan menjujutkan Bungkarno sebagai leader aktornya itu dengan bukti setelah 11 Maret dengan bukti pada saat menyampaikan pidato kenderaan pada saat proklamasi kemudian 21 lalu pertanyaannya apa salah Bungkarno dia sebagai Bapak proklamasi apakah nama Bandara Soekarno Harta harus dihapus karena Bungkarno dan pelanggar HAM berat apakah bandara kemudian gelora Bungkarno harus dihapus nggak mungkin tidak harus dihapus karena pelanggar HAM berat lalu apa yang kita cari apa maunya itu bapak bangsa lho itu adalah akan menghapus sejarah Indonesia makanya tahapan ini sudah dilakukan sejak lama sejak saya proklamasi pelajaran sejarah G30 SPHK tidak ada abis itu pelajaran sejarah tidak ada abis itu pelajaran ilmu dunia bumi pun tidak ada bagaimana generasi buddha sekarang bisa menyukai Indonesia kalau dia nggak tahu buminya nggak tahu itu mau mencintai tanah airnya dia nggak tahu tanah airnya kayak apa nggak ada pelajarannya kecuali tahu dengan belajar sendiri ini adalah tahapan yang sangat luar biasa satu yang kedua abri abri dicap sebagai pelanggar HAM berat-berat posyokan itu di luar negeri bahwa terbilang selama ini pasukan perdamaian PBB dari Indonesia mendapatkan peringkat terbaik karena selalu diterima dan tidak pernah ada permasalahan jadi merupakan favorit hampir setiap momen dimanapun pasti ada nanti tidak boleh karena untuk pelaksanakan pasukan perdamaian tempat ditanya negara yang penting kayak saya akan PBB akan masuk di sini dengan pasukan dari negara ini jangan itu pelanggar HAM berat baru mau dicalonkan saya sampai juga boleh karena pelanggar HAM berat ini dikucilkan di percaturan dunia internasional abri kita di dalam negeri di dalam negeri abri pasti akan dikucilkan kenapa karena karena ya karena kalau taruh lah itu tahun 1988-1990 2020 tahun 23 tahun jadi kalau anak yang umur enam tahun sekolah SD tambah 23 berarti 28 tahun 29 tahun ingat kita ada bonus demografi dimana orang umur 18-30 tahun untuk 60% penduduk Indonesia maka 60% penduduk Indonesia benar-benar membentuk abri karena dia tidak belajar sejarah tentang pemberontakan G30 PKI maka institusi TNI dan poli sekarang ini menjadi institusi yang diasingkan oleh warga negaranya sendiri dikutuk oleh warga negaranya sendiri kalau saya menggunakan ilmunya Pak Profesor saya di swasono masalah ekonomi maka saya adalah seorang marketik yang luar biasa kalau saya akan menjual Indonesia kepada orang luar ini loh saya udah siapkan karena apa abri atau TNI itu ibaratnya makhluk hidup rakyat adalah nyawanya organisasi TNI adalah badannya ketika rakyat meninggalkan dia ada di bangkai setiap hari akan bertambah bau-bau dan bertambah bau-bau padahal kedaulatan negara ini bisa dijaga dan tidak akan tergoyahkan sampai kapanpun saya yakin apabila bersatunya TNI dengan rakyat dalam binat keamanan terjadi kacau balau karena polisi nggak dianggap lagi karena pelanggar HAM juga kira-kira negara-negara seperti apa kira-kira negara kita seperti apa saya sebagai mantan panglima TNI saya tidak rela kewarnaan saya yang dia punya itu hanya satu kebanggaan bahwa dia adalah Patriot hidup matinya untuk negara hanya itu yang dimiliki gaji kecil kok terus dijadikan seperti ini sangat luar biasa benarnya dikatakan dari Bapak Piyar Pak Purnomo Pro kemudian Ubet harusnya bicara ini bukan saya saya sudah di luar abri dan luar TNI hanya saya merasa saya sebagai masih bapaknya mereka saja tapi seharusnya TNI berbicara ini karena jelas menyangkut TNI sekarang dan kedepan sebagai martek yang saya bilang ini loh tadi sekarang sudah nggak terlaku di sini nggak ada papanya dia nggak akan belain dia silahkan anda masuk kapanpun bisa selanjutnya yang lebih parah lagi saya bahwa akan mengatakan Hai akan memulihkan kalau rumah yang terbakar pulihkan dibangunkan rumah Hai kalau pekerjaan tidak ada maka diberikan pekerjaan kalau sakit disembuhkan maka profesionalisme juga sama kalau saya dulu ketua DPD Partai Komunis saya minta dipulihkan dong jabatan saya sebagai ketua DPD Partai Komunis Indonesia sebagai sekjen Hai maka ini sebenarnya adalah pintu masuk untuk kembalinya Partai Komunis Indonesia hidup di negeri ini dimana negeri ini berdasarkan undang-undang 1945 negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh ada satupun kelompok disini yang tidak berdasarkan ketuhanan Maha Esa itu makna undang-undangnya lalu belum lagi saya percaya tahun 48 lagi saya bisa 65 mengapa buat Islam selalu digidikan pada zaman-zaman seperti ini ini kan seperti tahun 6463 selalu umat Islam padahal umat Islam yang paling banyak dibunuh dan tidak bisa berusaha apa-apa karena pada saat itu Partai Komunis Cina adalah Hai step non-state aktif dekat dengan pemerintah PKI sama dengan pemerintah pada saat itu mengapa demikian karena Bung Karo sebagai presiden yang benar-benar presiden itu setelah dekret presiden tahun 59 sebelumnya ya partai yang berkuasa pada saat itulah mereka merapat dan berhasil membaharkan partai Masubi banyak modusnya sama pasti dibuat sumur dulu dipersiapkan habis itu dibunuh dimasukkan sumur hilang ditanya tapi saksi hidup masih ada di sini belum melihat sendiri ini sangat-sangat-sangat benar-benar bagi saya menakutkan dan tahapan ini pernah diingatkan oleh kayak hari yang beliau mengatakan PKI itu pandai menghapus juga makanya pertama kali dihapus dulu sejaknya dia kan bersama dengan masyarakat pakai cover apapun juga tidak ada yang bicara apapun juga itu PKI selanjutnya yang membersihkan dirinya dia cover ada jadi Kiai ada jadi pendeta ada jadi segala macam toko masyarakat baru pelan-pelan dia menimpakan kesalahan kepada orang lain mulai yang salah Islam yang salah abri kemudian baru minta orang lain memberi ganti rugi kepada dia ini semuanya adalah sudah pada tahap terakhir di mana dia sudah berani meminta kompensasi dan menyalahkan pada orang lain ya langgaran berat jelas yang salah adalah abri kemudian akan diberikan apa yang saya sampaikan di sini jadi tentang mengaku supaya mengkaji apa dampaknya maka kita bersiap-siap jadi kehidupan sosial kita semakin hari bukan semakin baik pasti akan terjadi gelombang-gelombang jelas Islam akan marah karena dia sebagai penjaga keluarga negara yang berdasarkan ketuhanan yang maizan TNI pun kalau sadar kalau benar-benar maka dia pun akan menjaga karena saya kenal bukan karena apa-apa terus kalian saya ingatkan setiap pelajari kaya ini ketika dia dilantik maka ditanya oleh pemimpin atau inspektor percara bersediakan saudara-saudara disumpah semua wajib mengatakan bersedia yang udah ditanya dengan cara apa masing-masing berteriak Islam Kristen Buddha Hindu baru yang ketiga Hai tokoh-tokoh albaga maju kemudian ada perwakilan yang diatasnya Al-Quran yang Alkitab dipegang Alkitab kita beda juga ikuti kata-kata saya demi Allah saya bersumpah bagian Islam ikuti kata-kata saya demi Allah saya bersumpah yang agama Kristen ikuti kata-kata saya demi Tuhan saya berjanji dan seterusnya saya akan selalu setia kepada negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila saya ulangi saya akan selalu setia kepada negara kesatuan Indonesia Indonesia kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1245 Hai jadi apabila Pancasila akan diganti dengan maksudnya PKI hidup lagi maka Pancasila akan diganti tidak mungkin negara apa kelompok orang yang ateis hidup di negara yang berkutuan yang maizah ini kan pelan-pelan nah itu dia harus bertanggung jawabkan sumpahnya saya tidak memperkabukasi tetapi saya sedikit mencari pahala dengan mengingatkan prajurit-prajurit bahwa mereka berasumpah kepada Allah subhanallah berasumpah kepada Tuhan yang maizah berasumpah berasang yang widi akan selalu setia kepada negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan berdasarkan 1945 sangat mengerikan bagi seorang Islam habib mungkin kita sama-sama sering baca surat yasid ayat 1865 ketika mulut terbunyi ya ya takkan bicara kaki sebagai saksi kamu pernah disumpah tapi kamu tidak lakukan apa-apa ini jadi memang kondisinya sangat-sangat luar biasa membangkitkan kemarahan lalu apa sih tujuannya Hai maksud baik tapi dampaknya luar biasa lebih baik apa yang dikatakan gustur kalau sudah berjalan aman kenapa tidak aman saja maka dalam kesempatan ini saya tidak panjang-panjang lagi dari sama bangersu saya yang menyarankan kepada presiden mohon merintakan kepada orang-orang sekelilingnya adakan kajian secara teliti khususnya dampak-dampak dengan sosial ke depan itu seperti apa kita akan terbelah lagi dan makin terbelah lagi apalagi sekarang tahun politik akan semakin memanas ini sangat terbahaya yang saya sampaikan ini adalah saya menyimpulkan apa dikatakan Profesor kemudian Profesor Edi kemudian Pak Purnomo Pak Bahtiar Kang Ubet semuanya jadi ini sudah tahap terakhir terakhir yaitu tahap menimpikan salangan kepada orang lain dan tahap minta ganti rugi fakta lu ini yang menyampaikan dalam mahrum siasih musuh adikah sudah meninggal ya wasiat waspada itulah PKI sudah pada tahap terakhir jadi kita harus lebih waspada lagi dan saya pikir ini yang bisa saya sampaikan hanya mengingatkan saja bahwa Hai 19 tahun yang lalu pada Duker Februari pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang bahwa anak keturunan PKI boleh menjadi anggota legislatif itu kan sudah rekursasi alam sampai sini biarlah Indonesia yang sekarang ini ekonomi lagi bangun lagi susah dengan pajak yang semakin melidih kondisi lagi ekonomi lagi sulit dipaculah untuk semua berpacu untuk bersatu memulihkan ini bukan lebih pecah-pecah lagi saya pikir ini mungkin suhu yang bisa sampaikan baik terima kasih Pak Gatot kasih berus buat Pak Gatot tapi tapi sebelum Pak Gatot meninggalkan apa meninggalkan podium tadi saya sedikit menyemak saya jadi mikir-mikir kok kayak gini-gini kita jadi korbannya Pak Presiden ya semuanya kita bisa guntuk-guntukkan wari yang tersatu rakyat dengan rakyat lain ini Pak Gatot begini besok saya ingin menjawab ini tetapi saya akan jawab Hai atas saya naik dulu ini guru saya Bapak Sadi jangan tersinggung ya kalau saya membacakan puisi untuk menjawab ini biasanya jatahnya beliau kalau baca puisi ini hahaha tapi silakan diborong deh hahaha tadi kan katakan Oh regime ini bagaimana begini 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 bagaimana ya ini menarik ini Pak ini menarik kalau Pak Gatot baca puisi coba kita simak dengan seksama ini tolong dikoreksi kamera jangan sampai nggak on ya sampai record ini Pak jarang-jarang Pak Gatot baca puisi puisi sendiri Pak atau nanti saya kasih tau lah hahaha jadi puisi ini judulnya maaf maaf jangan salahkan rezim ini ya ini karena jawaban untuk masyarakat tadi pertanyaannya tapi maaf maka wajar jika sekumpulan anjing menggonggong-gonggong sambil menggiring kambing-kambing ke tepian jurang maaf maaf sekali itulah kenyataan sekarang maaf maaf sekali sehingga terpaksa macan tua menggong sendirian dan menunggu sautan auman macan-macan muda maaf ternyata yang ditunggu tak ujung terdengar kaumannya maaf sekali lagi mohon maaf ternyata yang tersisa adalah kambing-kambing muda dan maaf ini saya mohon maaf benar-benar maaf kambing-kambing muda itu pun sekarang tak berani mengembing maaf sekali lagi mohon maaf tidak 24 Februari 2023 Sibonjel Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih wabarokat oke oke tadi kan dari antara semua bicara yang paling pendek bicaranya Pak Profesor Siedius Wasono tapi saya minta sekalian tanggap ini wajar puisi juga begini ya kambing pun nggak berani mengembik luar biasa saya akan bicara saya mengulangi lagi ya sebagai ini sebagai apa saja lihat aja sepasukan harimau yang dipimpin oleh kambing tidak bisa mengalahkan sepasukan kambing yang dipimpin oleh harimau jadi masalahnya adalah ketidakadanya kepemimpinan di Indonesia jadi sungguhnya ini tadi menarik sekali kan ini kayak kuliah satu semester yang kita bicarakan bersama ya termasuk apa yang disampaikan Pak Kiai tadi tetapi masalah itu kan sudah lampau sekarang masalahnya kita harus bertindak tidak lagi bikin pernyataan kita harus bertindak apa yang harus kita lakukan sekarang problematiknya adalah presiden presiden kita adalah problematik ya dia problematik maka saya menyarankan kalau bikin sikap adalah sikap untuk action terutama TNI tadi malah mengatakan nanti orang Islam kan bakal marah memang harus marah kenapa tidak marah harus marah negara dalam keadaan bahaya NKRI terancam dan negara bisa berganti negara baru yaitu negara komunis sudah diomongkan tidak usah diulang-ulangi lagi no what should we do should we do jadi saya menunggu action terima kasih ingat sepasukan kambing yang dipimpin oleh harimau bisa mengalahkan sepasukan harimau tapi dipimpin oleh kambing harimau yang dipimpin kambing harimau nya pun mengembik tidak mengau jadi sekali lagi problematik kita ada pada presiden yang membuat pernyataan ini yang membuat pernyataan ini kalau nggak ada pernyataan ini tidak akan ada kesimpulan bahwa ini tahap terakhir yang membahayakan terima kasih terima kasih oke kita beri aplos kepada Profesor Syedius Tasanas saya tahu masih banyak yang mau bicara tapi sekarang jam 5 lewat 5 menit tapi nanti kita akan ketemu lagi dalam forum-forum berikutnya ya sekali lagi terima kasih saya Hirsumun Arief dipercaya untuk memandu acara ini terima kasih atas kesedihan anda untuk hadir semua disini dan juga terima kasih untuk teman-teman di kami dan juga tentu saja Pak Agatot sebagai Tuan Rumah dalam kegiatan ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katanya foto dulu sebelum itu ya untuk teman ya hahaha terima kasih 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 terima kasih